Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang terjadi jika anak kecil tersengat lebah? Di video ini, kamu akan mengetahui kisah seorang anak yang tersengat lebah dan bagaimana ia menanganinya. Ketika sedang bermain di taman, anak itu tanpa sadar mendekati sarang lebah. Tiba-tiba ia merasakan sakit tajam di lengannya. Ternyata, seekor lebah menyengatnya. Namun jangan panik. Ibunya segera memberikan pertolongan pertama. Hal pertama yang dilakukan adalah mengeluarkan sengatnya dengan hati-hati. Kemudian, ia membersihkan area yang tersengat dengan air sabun. Lalu, ia mengumpreskan es untuk mengurangi pembengkakan. Anaknya pun segera merasa lebih baik dan kembali bermain dengan senyum. Mengetahui langkah-langkah ini bisa sangat membantu. Jadi, jangan lupa untuk selalu was pada saat bermain di luar. Suka dengan kisah ini? Tekan tombol suka dan laganan untuk lebih banyak cerita menarik lainnya.